Lapangan Cinduamato, Kota Batu Sangkar, menjadi pilihan masyarakat Tanah Datar dalam mengisi akhir pekan terutama aktivitas rekreasi dan olahraga di pagi hari. Lokasi ini menjadi tujuan karena juga didukung dengan pemberlakuan Car Free Day di jalan sekitar lapangan, sehingga masyarakat Tanah Datar bisa menikmati aktivitas pagi hari tanpa emisi kendaraan bermotor. Namun masyarakat masih mengeluhkan, masih banyaknya kendaraan yang lalu lalang mesti telah diberlakukan Car Free Day. Tentunya kondisi ini sangat membahayakan pengunjung. Tidak hanya itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, menjadi sisi lain yang kurang mengenakan di lokasi rekreasi tersebut. Saya tertangguh yang ini, kita kalau ketempatkan dalam lapangan ini, ada rasa-rasa ke para perjalanan, ke para pagi hari tanpa ujung ini, ada rasa-rasa banyak yang kita pahamkan. Jadi kita berada di daerah, jauh, jauh, jauh. Tampung juga ada ke tempat-tepat kota, langsung kita lemah, di tempatnya. Dalam mesin, tujuan mereka adalah keberolahraga. Ini semakin banyaknya mereka bisa berada di kota Mancang. Dan, untuk saksikan kita silangkan ke tempatnya, kalau kita kita merasakan, ketika para pengguna jalanan, atau para pilih jalan kaki, kita jadinya di sini, rata-rata mereka ada jangguan, seperti adanya mobil dan motor yang berlalu-lalang, sehingga tidak merasa nyaman mereka ketika berjalan kaki di kapasin nama ini. Oleh karena itu, kalau bisa ya, kita alihkan perjalanan ini selama dari tukul 6 pagi sampai jam 10 siang, itu kita alihkan kalau bisa ya, sehingga para pengguna jalan kaki yang berolahraga, sejauh ini di lapang jermatuh ini, bisa lebih nyaman rasanya. Rasanya, kalau menurut Bapak, bagaimana pengamanan atau keamanan untuk kegiatan masyarakat pada hari minggu ini, atau hari weekend gitu? Kalau untuk pengamanan selama ini, soalnya, yang itulah pengamanan di lapang jermatuh selama ini, aman dan ketika tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Berarti untuk masyarakat umum menggunakan fasilitas ataupun untuk kegiatan mingguan, terjaman safety-nya gitu ya Pak? Ya, kami kan terbagi dua sifat dari jam jam pagi sampai jam pagi, jam jam pagi sampai jam pagi kan. Pengamanan seolah, tidak ada kendala yang lain untuk pengamanan masyarakat umum, yang tidak ada acara di lapangannya. Kami tidak ada di lapangannya. Masyarakat mengharapkan ke depan pemerintah daerah melalui dinas terkaitnya melakukan penertiban terhadap masyarakat yang membandel aturan tidak melewati kawasan Carvide. Salah satunya, menambah petugas di lokasi agar pengamanan lebih optimal. Selain itu, kebutuhan tong sampah juga diharapkan diperbanyak di samping sosialisasi dan teguran kepada warga yang tidak bisa menjaga kebersihan lokasi rekreasi publik ini. Dari Kebupaten Tanah Datar, Rahmat Hidayat, Padang TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!